Intro Pemirsa masih bersama saya Syifa Ulia dalam berita Kaltim hari ini Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini Bangunan penyimpanan sepeda di Samarinda dibongkar petugas karena berdiri di ruang terbuka hijau Seorang TKI ilegal ditangkap polisi di balik papan karena membawa 3 kg sabu-sabu asal Malaysia Jelang hari jadi Kabupaten Berau, Keraton Sambaliung gelar tradisi menguati Banua atau Doa Bersama Diawali memercikan air di beberapa sudut, tetua adat di Keraton Sambaliung, Kabupaten Berau ini Memulai ritual adat menguati Banua Setelahnya, Sultan bersama tokoh masyarakat berdoa bersama dan memohon dijauhkan dari mara bahaya Dan dilimpahkan rezeki yang banyak Sultan Sambaliung, Datuk Amir menyatakan Tradisi menguati Banua ini digelar sebagai rasa syukur Tahun ini, ritual tersebut digelar bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Berau ke-70 Dan Tanjung Redep ke-213 Pujak ritual dilakukan dengan melepaskan perahu di Sungai Segah Maknanya adalah membuang dan menghanyutkan bala dari Sambaliung Terakhir, pemotongan puncak rosul? Pemotongan puncak rosul juga Pak? Ya itu, terakhir ini melepaskan perahu Melepaskan perahu ya Berarti ini digelar setiap mau hari jadi berawa atau bagaimana Pak? Ya, terakhir itu semua Oke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan Tradisi semacam ini layak dilestarikan Ia menilai tradisi tersebut memiliki keistimewaan Dan layak dikembangkan untuk mendorong pariwisata Ini adalah salah satu tradisi yang saya kira itu sangat bagus Ini lestarikan dikembangkan dan juga dipertanggungan Dan ini menjadi salah satu Daya pasir Daya tarif baru Ya, bukan dari tarif baru Daya tarif umpulan Daya tarif satu umpulan Jadi, harapannya seterusnya dikembangkan Kemudian ini kan Ada warna-warna islami Karena ini kerajaan-kerajaan Dari tuhan memang didasarkan Ritual menguati Banua Disertai pembukaan jembatan Sambaliung Untuk kendaraan roda 4 Jembatan ini sempat ditutup Akibat perawatan dan perbaikan Amir Hamzah dan Miko Gusti Melaporkan dari Kabupaten Berau Peserta didik dari TK Budi Bakti Samarinda Kami siang diajarkan cara memadankan api Dengan menggunakan mesin penyemprot air Meski belum sepenuhnya memahami alat tersebut Namun mereka cukup antusias Guru TK Budi Bakti mengaku Kunjungan ke kantor Damkar Di Jalan Mula Warman Sudah sering dilakukan Kali ini mereka membawa 97 anak Mulai TK 0 kecil hingga 0 besar Tujuannya untuk memberikan Pemahaman bencana kebakaran Sekolah mana Bu? TK Budi Bakti TK Budi Bakti Bu ya Ada berapa siswa yang dibawa hari ini Bu? 97 anak 97 anak? Ini udah pertama kali atau udah sering dilakukan? Sering sih Kunjungan rutin anak-anak setiap tahunnya Sesuai dengan tema pembelajaran Ini tujuannya apa Bu? Menedukasi anak-anak Untuk mitigasi bencana kebakaran Kebakaran ya? Ada kesulitan gak Bu dengan anak-anak? Karena kan ini masih TK Bu ya? Ya kesulitannya mungkin Pada saat bapaknya petugas menjelaskan Mereka kan banyak yang tidak konsentrasi gitu ya Tapi untuk anak-anak yang tingkat B Itu yang sudah di TK besar Itu semuanya pada senang Agar anak-anak tidak merasa asing di kantor tersebut Petugas pun melakukan sejumlah permainan Mulai dari berfoto di mobil Naik ke kabin Hingga main air semprotan dari selang pengadam Praktek pemadaman api yang kecil Sekala kecil Jadi anak langsung mempraktekkan cara menggunakan nozzle Cara nozzle ya Nah dalam keinginan ada kesulitan gak? Karena kan masih anak-anak TK ya? Ya jadi kita Anak-anak biasanya himbauannya cuma yang ringan aja Tidak yang berlebihan Misalnya kita Woi jangan himbauan kita pertama Biarpun kita memberikan masukan yang berlebihan juga Karena anak-anak Cara mereka, cara menangkap juga Lebih senang bermainnya Jadi banyak kita hiburan ya Daripada ilmu yang terlalu berlebihan Ada maksus juga Ya pengadamnya Damkar mempersilahkan semua guru Yang ingin mengajak anak-anaknya Berkunjung di Damkar Ini dinilai penting Agar ingatannya tertanam Tentang bahaya Dan risiko kebakaran Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda Diskusi penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang membahas potensi kerawanan Digelar di kantor Kesbang Pol Kutai Timur Di Sangata Forum kewaspadaan dini masyarakat Atau FKDM Yang menggagas kegiatan tersebut Menghadirkan KPU Bawaslu Tokoh masyarakat Hingga kelompok mahasiswa Bawaslu dan KPU menilai Diskusi ini sangat penting Agar setiap warga Memahami peranannya Kedua lembaga ini yakin Pemilu berjalan aman Jika setiap warga Tidak hanya peduli Terhadap kandidat yang dijagokan Namun juga menjaga situasi Agar tetap kondusif Masyarakat ini berani melaporkan Tentu nanti ada tidak Masyarakatnya Adalah masuk ke dalam wilayah Kutai Timur Terkait hal tersebut Ini tentu tujuannya adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat Ini juga salah satu Niatnya adalah Kemudian Potensi-potensi penanggalan Pemilu di Kutai Timur Menjadi minim Luar biasa sekali Ini kegiatannya Harus ada Kelompok masyarakat Yang mempunyai kepedulian Terhadap suksesnya penyelenggaraan Selain penyelenggara itu sendiri Nah dalam konteks hari ini FKDM terima kasih Atas kesempatannya Memberikan ruang kepada KPU Untuk melakukan sosialisasi Terkait tahapan Kemudian Target yang ingin dicapai Dan kemudian Antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Di dalam proses penyelenggaraan 2024 Sementara kepala kantor Kes Bangpol menilai Keamanan pemilu Bisa ditingkatkan Dengan menerapkan Kuaspadaan sejak Dari tahapan Hingga pelaksanaan pemilu Money Money politik ya Jadi Kalau disini Jelas Satu TPS saja Nah kemudian Kita berharap itu Dalam setiap tahapan Dari KPU Dalam tahapan pemilu Itu bisa Identifikasi Tahapan apa Yang rawan Kemudian Rawannya itu bagaimana Dan bagaimana Langkah kita Setatat disipasi kita Untuk mengatasi Masyarakatnya Adalah masuk Kedalam wilayah Kutai Timur FKDM berharap Diskusi semacam ini Semakin sering digelar Untuk membangkitkan Semangat kebersamaan Dalam upaya Menjaga keamanan Sekaligus Menjadikan penyelenggaraan Pemilu Berlangsung jujur Dan adil Amir Hamzah Dan tim liputan Melaporkan Dari Kutai Timur Sudah masuk Atau bagaimana Nah yang diatur itu Justru Kelas Pemirsa Berita tadi menjadi Akhir perjumpaan kita Hari ini Saya Syifa Ulya Pamit undur diri Selamat pagi Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!